Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes dulu ya unitnya ini adalah produknya dari Extreme Extreme Network buat Mikael atau di Universitas Aki VUSTIK saya tes dulu unitnya ini Summit X43024T dan ini juga dilengkapi dengan SAV disini ada 4 4 4 port ini RJ45 juga 24 dan ini untuk konsol di atasnya ini untuk web jadi disini di port 24 dia tidak bisa di web webnya hanya bisa disini saja ini untuk konsol ini untuk manajemen atau webnya ya gitu oke saya langsung tes saja untuk portnya disini jadi saya hanya tes portnya aja ya saya tidak masuk ke konsol hanya masuk ke nanti ke web GUI sama tes portnya karena disini karena disini PC nya hanya sampai di 100 makanya disini gigabit juga tidak akan tampil di angka 100 ya untuk speed nya coba kita lihat nah ini speed nya tidak akan tembus di 1G ini saya tembusnya sampai di 100 aja oke oke untuk yang lainnya juga sama ini saya tidak tembus 1G tapi saya pastikan ini apa namanya berfungsi dengan normal gitu ya oke lampunya nyala semua ini lampunya nyala semua ini nya connect ya kelihatan dari sini nya ya local area nya ya walaupun ini tidak terkoneksi sama jaringan lain ya jadi hanya tes portnya aja disini ini masuknya ke gigabit tapi sayangnya di PC saya ini hanya sampai di 10 per 100 lampunya ya lampunya itu kapasitasnya masih di 100 jadi tidak sampai di gigabit gitu sebelumnya sih kita sudah tes ini gigabit biasanya kalau tidak gigabit lampunya itu kuning oke ini yang ke 21 ya ini saya balik mundur harusnya dia atas bawah atas bawah gitu kayak ini kayak tes apa namanya cisco cisco itu tesnya atas bawah atas bawah jadi ininya ngurut dari 1 sampai 2 nya itu 234 sampai 24 gitu dia ngurut kalau ini kalau kayak gini ngurut ini jadi acak-acakan jadi ganjia genap ganjia genap gitu kayak mobil aja ya ganjia genap platformer oke 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 jadi isinya ngetesnya gini harusnya 1 2 nya ini dibalik 2 gitu ya nah harusnya seperti itu ini saya sudah tes barusan semua ini nya nyala port nya nyala dan saya juga liatin disini nya local area connection nya ya beda kalau misalkan saya putus saya lepas nih nah akan seperti ini kalau misalkan saya connectin atau colokin dia akan terkoneksi seperti itu ya saya langsung aja ke web gue nya disini untuk management ini untuk konsol bagian bawah ya keliatan ya konsol dan management disitu ada tulisannya kita masukin di management nya baru masuk ke disini disini saya mau bikin satu segmen dulu nah ini udah buka saya buka aja disini saya bikin satu segmen dulu disini ini IP nya 1.0.2 ya eh 1.0.1 0.1 1.9.2 1.6.8 titik 0.1 jadi saya bikin satu segmen jadi 0.2 di belakangnya kita klik ok itu submatch nya dia udah auto ya tinggal klik aja gitu terus saya masuk di web gue nya aja disini 192.168.0.1 gitu ya nah ini udah masuk disini IP nya udah langsung tampil punya nya dia disini ketik aja admin 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 kosong ya admin gini aja langsung login nah seperti ini ini udah tampil dan saya gak bakalan ngotak-ngatik sampai kemana-mana hanya sampai tampilin disini aja ya ini IP nya udah tampil disini IP nya coba saya replay disini disini coba saya replay ini dia replay nya masuk ya saya coba pindahin ke port intinya nge-replay nya gini ya ini RTO kalau misalkan RTO nya disini kalau dari web nya dia nge-replay karena cuma biasanya kan cuma satu ini per port per port gitu ya kalau disini dia nge-replay sudah masuk ini kalau di management oke gitu aja untuk Michael ya di Tokopedia saya kirim ke Semarang Jawa Tengah sekian terima kasih Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.